Dalam Raka mensukseskan program penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah tahun 1441 Hijriah. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi memberikan materi pembinaan kepada para da'i, penyuluh agama, amil dan relawan zakat. Pada kesempatan ini masyarakat diimbau menyalurkan zakat kepada lembaga resmi yakni Basnas. Kamis pagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi menggelar pembinaan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada para da'i, penyuluh agama, amil dan relawan zakat. Pembinaan ini berlangsung di Aula Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Hadir sebagai narasumber pada kelaran ini yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Syadiah. Pada bateri yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad, para da'i, penyuluh agama, amil dan relawan zakat merupakan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat untuk membantu program Basnas dalam peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat kepada delapan asnab, yakni fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, rikam atau hamba sahaya, garimin atau orang-orang yang memiliki hutan, visabilillah dan ibn sabir. Program Batas dengan penyuluh di mana penyuluh berperan dalam langkah mengumpulkan, menginformasikan kepada masyarakat, kepada masyarakat, kepada masyarakat yang ada untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Dalam pembinaan ini, Basnas Provinsi Jambi yang bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah turut memberikan inovasi kemudahan dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Salah satunya yakni dengan metode pembayaran QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard melalui Mobile Banking BSM. Wakil Ketua Tiga Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaburan Basnas Provinsi Jambi, Ishak, menuturkan target yang akan dicapai pada penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah tahun 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Selama tahun, tahun yang lalu, kita bisa mengumpulkan zakat berkisar antara 440 juta. Kita harapkan pada modal ini jumlah itu akan meningkat dengan maksimal. Sesuai dengan target dalam RKT kita tahun 2020 itu, peniriman zakat kita, infak masyarakat itu berkisar antara 440 juta. Selamat menikmati.